Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemulainya saya mohon, mari kita bertemu kita hari ini. Insya Allah akan mengawali nanti malam-malam taruihan kita ya, bulan suci Ramadan. Nanti juga kita bisa doakan orang tua kita sekaligus berjamaah. Ini lumayan, ini seratusan niat. Guru kita lakukan di SD, di rumah di kita dulu pada waktu kecil yang serta. Ini ini, enggak ini. Mungkin juga ada orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, hadirkan semuanya di dalam benak kita semua. Hadirkan semuanya, insya Allah. Jika kita membaca surah Al-Fatihah, maka semuanya itu kita niatkan semoga tercurahkan oleh mereka. Tentu kita juga doakan orang yang kita sayangnya yang masih hidup semoga diberikan panjang umur dan husnul khatimah. Jadi surah Al-Fatihah ini disebut sebagai umur doa, induknya suruh doa. Karena kalau kita bertawasul melalui perantaraan surah Al-Fatihah, umur Quran, umur kitab, ini insya Allah akan didengarkan oleh para malaikat dan langsung dikorbitkan kepada Allah SWT. Buat Allah, mari kita konsumsi sejenak kita. Dia dulu mencurahkan cinta sebaiknya ke kita, tapi itu sudah terbaik. Di sana, kita sempat siarahi pembayanya karena kita dilock di tempat kita masing-masing sekarang. Dan menjelang bulan puasa ini, mari kita doakan mereka semuanya. Kita tidak bisa menziarahi maka mereka. Belum tentu juga sehabis lebaran, tentu kita juga bisa menziarahi mereka. Mari kita ziarahi rohnya dengan menghadukan prokasi untuk nyambung kehadapan mereka. Percayalah, insya Allah komunikasi batin dengan siapun yang kita niatkan, insya Allah akan nyambung. Al-Jahid, insya Allah, ala-Jahid wa la kulimna tan salih, al-faari. Al-Farau, wa la-la. Al-A'li'na rahmah, al-Farau, wa la-la. 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 Hai ikan dan dan kaya 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 tanya orang-orang ya 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 Tapi engkau mau tahu isi hati kami, sekarang ini kami merindukannya, supaya kena salam. Guru-guru SD kami yang paling tulus. Ampun ini juga seluruh dosa-dosanya. Semuanya mungkin banyak yang mendahului kami. Kami mohon, ampunilah mereka. Ya Allah menjelang bulan suci Ramadhan ini. Semoga kami semuanya terselamatkan dari virus yang mengkhawatirkan kami ini. Jinakanlah virus itu di hadapan kami. Kami tidak memusuhi utusanmu, ya Allah. Kami hanya mohon kepada mereka. Kami tidak pernah sombong terhadap mereka. Terhadap kita. Berada kekini yang menjadikan bahwa virus corona ini itu penampilanmu, ya. Karena itu kami mohon, Jangan mengganggu kami semua. Keluarga besar aktif sekarang ini, ya Allah. Jangan mengganggu kami. Silahkan berkeliaran kemana-mana. Tetapi jangan pernah engkau mencelakai kami. Jangan pernah engkau mengganggu kami. Bulan suci Ramadhan ini kami ingin khusyuk menjalankan ibadah. Belum tentu kami bisa mendapatkan bulan Ramadhan yang akan datang. Wahai virus corona. Takutlah kepada Allah. Tuhan kita beranggap. Jangan ganggu kami. Kami tahu siapa engkau. Engkau pun juga tahu siapa kami. Kita saling mengetahui bahwa kita ini adalah penyembah Allah. Jangan pernah mengganggu kami bersama keluarga kami, sahabat-sahabat kami. Meskipun kami tahu engkau berkeliaran di sekitar kami. Mereka tidak pernah mengganggu kami. Mereka tahu siapa sesungguhnya engkau. Engkau pun juga tahu siapa sesungguhnya kami. Kita sama-sama. Makhluk ciptaan Allah s.w.t. Api tidak pernah melukai Nabi Ibrahim. Karena sang api tahu siapa Nabi Ibrahim. Tombak tidak pernah melukai badannya Nabi Daud. Karena besi tahu siapa sesungguhnya Nabi Daud. Sahabat-sahabat besi itu sendiri. Nabi Yunus diselamatkan oleh ikan. Karena ikan tahu siapa Nabi Yunus. Siapa diri ikan. Saya ingin, wahai virus corona. Jadilah seperti api yang tidak membahas. Seperti tombak besi yang tidak melukai tubuhnya Nabi Daud. Jadilah seperti api besar di tengah laut yang terlalu. Nabi Yunus bahkan menyelamatkan. Kami tahu, wahai virus. Engkau sudah berkeliaran di dalam sekitar kami. Tapi kami tahu rahasiamu dan engkau pun juga tahu perangu. Kita semua disaksikan oleh Allah Tuhan. Jangan kamu mengganggu kami. Kami pun juga tidak mengganggu. Izinkanlah kami di hadapan kebesaran Allah seperti engkau pun juga sujud terhadapmu. Ya Allah, ya Tuhan kami. Mudah-mudahan engkau tersenyum menyaksikan. Inilah hambamu menjelang bulan puasa ini. Mengembalikan diri sepenuhnya kepadamu. Hambamu sudah serahkan dirinya sepenuhnya kepadamu. Terserah engkau ya Allah yang akan menyelamatkan kami dari view yang keputus. Pastikan kami selamat. Tapi kalau itu yang terbaik bagimu. Engkau akan menggunakan diri sepenuhnya kepadamu. Cuma permohonan kami ya Allah. Jemputlah kami dalam keadaan khusnul khatiman. Akhirilah hayat kami dalam keadaan matahari. Tanpa periksaan dan tanpa harus dicuci di neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikanlah bulan Ramadan. Tahun ini meskipun kami lakukan di rumah. Tapi tidak mengurangi kualitas dan kuantitas serta kesyahduan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami tidak tahu nasib kami seperti apa di masa depan. Pas Cakoroma pergi pun juga kami masih punya. Tantangan. Perekonomian keluarga. Semuanya kami pasrahkan kepada amu ya Allah. Segampang itu engkau akan mengutus musibah. Tapi secepat itu pun juga engkau akan mengangkatnya. Pasrah hambamu pada pagi hari ini. Menerima kenyataan apapun yang engkau akan berikan. Namun yakin engkau adalah Tuhan kami. Maha mendengar terhadap teriakan batin hambamu. Inilah suara-suara batin kami semua. Engkau lah mahatau apa isi hati kami sekarang. Hambamu ingin mengabdi sempurna di dalam bulan suci Ramadan ini. Meskipun tidak ada dalam intaian tentara terhalusmu Corona itu. Ya Allah, terimalah semua ibadah-ibadah kami selama bulan suci Ramadan. Jadikanlah bulan ramadhan kali ini. Bukan hanya membersihkan seluruh dosa-dosa yang pernah kami lakukan di masa lampau. Kami juga mohon angkat virus-virus ini. Bersihkan sosial kami dari virus-virus ini. Cukuplah sudah engkau menguji kami. Kembali kujian ini engkau akan menaikkan kelas kami. Ya Allah, izinkan kami memohon. Titipan kepada-Mu ya Allah. Sampaikanlah salam rindu kami kepada junjungan kami. Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling kami selalu rindukan. Dia. Ya Rasulullah. Engkau pernah bersabda. Dalam hal yang paling kami selalu rindukan. Barang siapa yang memanggil nama aku dengan penuh kemasraan. Barang siapa yang merindukan diriku. Aku pasti tahu dan aku akan pasti memberikan syafaat pembelaan terhadapmu. Ruh yang selalu merindukan dirimu ya Rasulullah. Tidak ada nama yang paling sering kami panggil selain namamu siang dan malam kami ya Rasulullah. Kami tahu seluruh umat yang memanggil engkau. Pasti engkau dengar. Pasti engkau tahu. Karena engkau adalah manusia yang paling sensitifnya Allah. Dibidikan oleh Allah kehususan sedemikian itu. Izinkanlah kami mengungkapkan kerinduan kami. Saat-saat seperti ini menyebabkan hadiran Ramadhanmu. Di tengah gelombang ancaman musibah ini. Ya Rasulullah boleh enggak kami bertawasul. Mintakan kepada Allah agar kami semua khususnya para jamaah kami. Agar tidak diganggu antara-tentara kecil Allah ini. Ya Rasulullah hadirlah bersama kami pada saat ini. Hadirlah bersama kami. Menemani kami. Pagi hari ini. Wahai rohnya Rasulullah. Semuanya. Inilah kami para umatmu. Meskipun jauh dari tempat kehidupanmu di sana. Tetapi kami selalu merasa deksat. Ya Rasulullah. Mohonkanlah kepada Allah. Agar kami bisa. Selamat menjelangkan bulan suci Ramadhan ini. Dikabulkan seluruh amaliyah kami. Tanpa terganggu oleh masalah-masalah. Apapun yang di sekitar kami. Al-Fatiha. A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Iyaka na'bud wa Iyaka nasna'in. Suratul-Fatiha. Suratul-Fatiha. Al-Fatiha. Alayhim. Alayhim. Amin. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah. Dicintai Allah. Disayangi Allah. Dirindukan Allah. Dirindukan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu. Ini kita akan. Membahas tentang. Kekuatan. Takbiratul ihram. Baik Bapak-Ibu. Kita semua tahu. Apa rahasia dibalik. Takbiratul ihram. Saya sangat yakin. Kita semuanya. Tidak akan meninggalkan. Salat-salat sunat rawatib. Tabliyah. Ba'diyah. Tidak akan pernah meninggalkan. Salat duha. Salat tahajjuh. Salat sunat wudhu. Dan salat-salat lain apapun. Kenapa? Karena. Kekuatan takbiratul ihram. Kekuatan lebat Allahu Akbar. Hijab-hijab. Yang membentengi kita di langit. Ingat. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Mengungkapkan bahwa standar hijab yang dimiliki seseorang, setiap orang, itu ialah 70 ribu. 70 ribu dinding yang memisahkan jenangit atas, tentu kita harus menembusnya. Itu bisa bertambah, kalau bertambah dosa yang kita lakukan. Dan tinggi yang memisahkan kita yang disebut hijab itu, itu bukan seperti kertas. Bisa dibalik dengan telunjuk tangan. Di antara lapis-lapis hijab itu, ada yang seperti tembok. Bahkan dilukiskan, ada yang seperti benteng. Lagi kita sanggup untuk merubuh benteng itu. Tapi, Bapak Ibu, disinilah takbiratul ihram. Spesialis perbedaan hijab-hijab benteng itu. Benteng yang bisa disentuh dengan alat berat seperti aku. Tetapi begitu kita takbiratul ihram dalam sholat, melafatkan takbir dalam setiap gerakan sholat, berguguranlah batu, besi, fondasi, benteng itu. Dan makin sering kita sholat, makin sering kita melepaskan takbir, makin bobollah tembok yang menjadi hijab antara kita. Dan Allah SWT. Kekuatan takbiratul ihram. Takbir itu sesungguhnya juga sekaligus berfungsi tasbih. Apa itu tasbih? Penyucian diri sebetulnya. Penyucian diri dari segala macam, pikiran-pikiran jahat, jelek, porno, seron, di dalam benak kita. khayalan setinggi langit, kadang-kadang mengigau, bayangan yang tidak-tidak, bersarang dalam pikiran kita semuanya. Kekuatan tasbih, penyucian diri inilah nanti yang akan membersihkan mereka. Karena itu, Allahu Akbar ini kalimat mahadashat. di sini disebutkan, salah satu kekuatan takbir itu, ialah roh takbir, ialah tasbih. Roh takbir. Roh takbir. Kedua, sebelum sampai ke-12, kekuatan takbir ikhrab ini. Lebih baik kita tidak tuntas keseluruhan, tetapi mendalami satu persatu. Masih ada waktu, mungkin bisa kita akan lanjutkan urutan-urutan berikutnya. Saya ingin kelas khusus kita ini tidak memperbanyak materi, tapi kita akan lebih mendalami materi. Selama ini kita terlalu menguasai permukaan, tapi tidak masuk ke dalam. Biarkanlah pengajian kita ini lebih menukik ke dalam, bukan untuk menentaskan permukaan. Apa artinya kita menguasai permukaan, tapi tidak mendalam? Gampang ditiup angin. Ramadhan kali ini sujud, nangis, tapi selesai Ramadhan, kabur lagi entah kemana, bahkan lebih dahsyat kemaksiatannya daripada sebelumnya. Itu karena tidak mengakar pemahaman marifahnya. Tapi kalau kita mengakar keodaan seperti apapun, insya Allah di sekitarnya akan hadir malaikat-malaikat yang berkita. Nah, ada etikanya mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu bukan kalimat sembarangan. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Apa artinya Maha Besar? Aku tidak ada yang ada hanya dia. Selama masih ada aku dan ada mereka, berarti Allah belum maksimum tampil ke Maha Besarannya. etikah sofistiknya membaca Allahu Akbar. Hilangkan egonya, hilangkan dirinya sendiri yang ada hanya Allah. La mawujud illallah. Tidak ada yang mawujud selain hanya Allah. Inilah yang pernah kita bahas pada perteman kita di kelas khusus. Di Nuo. Bahwa siapa sebetulnya yang punya nama ini siapa yang bernama matahari, bulan, bintang, bintang, gunung, pohon, kucing, karpet, kursi, huwasam makung, kalianlah yang memberikan nama. Sebetulnya sebelumnya tidak ada namanya itu. The only one name hanya satu nama. Namanya dia. Itulah sebabnya Allah di situ adalah Lafzul Jalal. Alif lam lam ha ini menghimpun keseluruhan nama. Jadi siapa yang punya nama banyak terhimpun dalam satu nama yang disebut Lafzul Jalal. Allahu. Saya pernah mencontohkan siapa yang tampil dan siapa yang punya nama dalam bentuk mihrab, karpet, dinding, jam, mimbar, tempat wudu, bahkan toilet, menara, kubah, ornamen lampu, ornamen lampu, ribuan nama di dalam masjid istiqlal, tapi siapa yang tampil dengan ribuan nama itu, dialah yang satu nama itu, istiqlal. Inilah yang disebut dengan Tauhidul Asma, penyatuan nama. Nama itu banyak, tapi yang banyak itu yang satu. siapa yang tampil banyak, itulah yang satu itu. Dan siapa yang satu itu, itulah yang banyak itu. Al-wahda fil-katrah, wal-katrah fil-wahda. Who is the oneness and who is the maniness. Who are the maniness. Jadi, dialah yang maniness, dia juga the oneness. inilah yang disebut dengan Tauhidul Asma. Allah adalah lafdul jalalah. Apa ini maksud al-jalalah? Jalalah artinya lafad agung, lafad maskulin. Tetapi, Allah tidak maha maskulin. kalau Bapak-Ibu nanti mengikuti materi-materi selanjutnya pengajian kita tentang surah al-fatihah yang di kelas mudah-mudahan cepat selesai corona ini, kita akan nanti membahas tentang apa dan siapa surah al-fatihah itu. kata Rasulullah s.a.w. kalau seluruh kitab suci itu dikumpulkan, dipadatkan, maka pemadatannya adalah Al-Quran. Taurat, Yil, Zabur, kitab suci apapun, konklusi punya pemadatannya Al-Quran. Dan Al-Quran dipadatkan, pemadatannya ialah surah al-fatihah. Kalau al-fatihah dipadatkan, pemadatannya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Dan inti basmala itu adalah dalam satu riwayat terletak pada titik di bawah bah. Titik di bawah bah ini itulah tulisan nun wal kalam wamayas turun. Ayat kedua yang turun setelah ikhra itu. Allah tidak perlu repot menciptakan semuanya satu persatu. Cukup menciptakan kalam wal kalam wamayas turun dan apa yang dituliskan. Tulisan pertama penang maha pencipta ialah cukup menunjukkan satu titik di ujung penang. Maka titik yang terlalu pada Bismillahirrahmanirrahim titik itu nanti yang memadat lalu terjadilah Big Bang. Partikel pecahannya mengalami expanding universe. Mengalami apa dalam Al-Quran disebutkan mengalami pembengkakan lama kelamaan beranak cucu. Dalam buku tasawuf biasa disebutkan syajaratul bayadha. Jadi dengan isinya beranak cucu sedemikian semuanya itu bersumber dari Allah. Itu adalah Tajali dia. Nanti mungkin ada pertanyaan bahwa kalau begitu pasti ada titik titiknya. Berkembang berkembang beranak cucu beranak cucu beranak cucu habis dong aslinya. Nah ingat di kelas kita alam ini Tajalinya Allah. tajafinya Allah. Kalau tajafi habis kita sekarang bagi-bagi beras karena corona. Kasih kasih semua kasih semua lama kelamaan udang itu ya habis kenapa karena itu tajafi tapi kalau tajali berapa murid kita berapa santri dan berapa teman kita di tempat kita masuk bekerja atau katakanlah berapa teman-teman yang ikut di pengajian ini kita bagikan kopiannya satu persatu hadis ini berapa orang 97 orang per detik ini saya pilihan materi hari ini masternya habis enggak tambah seribu lagi penggandaan habis enggak master business ini yang masternya enggak akan habis kenapa itu yang disebut dengan tajali jadi tajali pembengkakan pembiakan dan penyebarannya tidak akan pernah menghabiskan sumbernya tapi kalau tajali ya penggandaan itu menyebabkan gudangnya habis nanti pada saatnya kan nah maka itu alam semesta ini berkembang disebut melalui proses tajali tidak mengurah sinya kalau tajali ya bahkan menghabiskan aslinya jadi apa perbedaan tajali dan tajafi ini bahasa Arab kalau tajali ya kayak fotokopian itu loh kalau tajafi ya kasih semua orang habiskan akhirnya dompet itu jadi Allah enggak akan pernah habis karena pembiakan makhluknya itu berproses tajali jadi nama Allah itu lah durjalalah tapi jangan salah jangan membayangkan Allah itu lebih menonjol sebagai maha pemurka maha penyiksa maha pemaksa maha pendendam untuk ditakuti jangan membayangkan Tuhan itu mahaserem untuk ditakuti no tapi sebaliknya meskipun namanya Allah taftul jalalah ditakitkan apa itu bahasa dosenya takit dimuqayyat ditah dibatasi kebatasan arti bahwa Allah itu maha maskulin tetapi apa lanjutan Bismillah apa sesudah Allah di situ Ar-Rahman Ar-Rahim dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah sifat femininnya Allah sedangkan lafad Allahnya itu adalah lafad maskulin Allah lafad karena dia laliyah kan tapi Ar-Rahim itu adalah lafad jamaliyah lafad feminin itu ayat pertama Bismillah di jelaskan siapa Allah Ar-Rahim Alhamdulillahi Allah di situ di jelaskan lagi Rabbul Al-Abbin itu Rabbul itu adalah lafad feminin juga Rabbul itu memelihara mengasuh membina mendidik nurturing merawat itu Rabbul makanya fakultas dia kata-kata dengan Rabbul yaitu fakultas untuk merawat anak didik nah Allah yang maha perawat makanya disebut Rabbul Al-Abbin Allah yang merawat nurture nurture itu kan perawat perawat kebidanan gitu Allah itu nurture terhadap alam semesta jama' di situ kan bukan Alhamdulillahi Rabbil Alam tapi semua Alamin ini artinya alam itu ada alam syahadah yang kita tinggali ada mineralnya di situ tanah batu yang bisa di hindrah dengan bancian dari lahir ada alam malaku alam yang parah ada alam arwah alam roh alam jabaru itu alam 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 itu berpengar terpengar baik dirawat di atau dipelihara di pot itu kayak ketikanya menekatkan dirinya lagi secara spesies jadi orang yang sepintas lalu tidak paham ilmu tafsir tidak paham menganggap jadi banyak sekali redundance dalam redundancy itu apa itu mungkin dianggap tidak perlu orang yang memahami hakikat Al-Quran Bapak Ibu tidak pernah akan mengesankan redundancy di dalam Al-Quran tidak akan ada pengulangan terulang 30 kali dalam Quran tapi itu tidak ada yang sama artinya kenapa karena arti pertama dibatasi oleh ayat yang sebelumnya Fabi Ayi Al-Quran berikutnya dibatasi oleh narasi sebelumnya itu maka itu kan selalu ada narasi antara Fabi menjelaskan spesifikasi Fabi Ayi yang pertama kedua tiga empat jadi meskipun terulang 30 kali tidak ada kenapa si Basmal ulang pada setiap surah dalam Al-Quran kecuali atau orang orang yang enggak pas yang enggak usah bacalah Basmal yang berulang ulang cukup satu tapi bagi orang yang memahami ya ulumil Al-Quran lebih mendalam pencantuman Basmalah pada setiap awal surah itu untuk menjadikan ayat ayat Al-Quran dalam itu tema sentralnya adalah Bismillahirrahmanirrahim apa ini maksud tema sentral Hai surah Al-Baqarah ya jangan lupa tema sentralnya Bismillahirrahmanirrahim Allah Maha Pengas Maha Bukan Allah Maha 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 Pendendam kamu baca ayat kamu menafsirkan ayat temanya konektinya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Masih Maha Penyayah jangan memahami ayat kebalikan daripada Ar-Rahman Ar-Rahim karena Ar-Rahman Rahim ini adalah disebut dalam buku-buku Tasawwub itu sebagai Ummuh Sifah Sifat Sifat Ummul Mah Hidup Maha 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 itu penulisan As-Mah Harus diawali dengan Ar-Rahman Rahim diakhiri nanti dengan As-Sabur sayang sekali kita tidak punya waktu mestinya Asmaul Husna itu bukannya untuk dihafalkan tapi Asmaul Husna yang 99 itu bapak ibu lorong-lorong rahasia menuju Tuhan semakin banyak kita memahami mendalami menghayati Asmaul Husna semakin banyak kita temukan pintu menuju Tuhan semakin banyak pintu yang kita temukan menuju Tuhan jauh sampai tersesat orang yang tersesat itu tidak menemukan jalan kan kalau orang banyak jalannya tersesat enggak 99 jalan dia baru sambil lepotan dosa tarik pintu Tuhan tetap pintunya jangan tapi maha pendendam saya takut disini oh ketemu babut tawwab maha penerima tawwab masuk disini ada babul gafur oh ini maha pengampung jalan ku babu na'apu maha pengampung oh ini jalanku babur rahman oh ini jalanku jadi ada rahasianya setiap Asmaul Husna saya tidak bahas kesitu jadi ayat pertama menekankan Allah lakdul jalala ar-rahman lalu ayat keduanya Alhamdulillah Rabbun jadi Rabbun itu teman-teman nama Allah juga kan apa perbedaan Allah Rabbun dan ilahun Allah labdul jalalah itu nama ahdiahnya Allah sedangkan Rabbun itu nama wahidiyahnya level Rabbun itu berada pada al-ayyanut tabitah level wahidiyah kalau ahdiyah itu the secret of the secret God sirul asrar nama sirul asrarnya Allah ialah Allah tapi nama wahidiyahnya sudah dibuka sedikit rahasianya itulah yang menjadi Rabbun makanya itu Rabbun itu adalah cover apa namanya cover untuk pemadatannya 99 nama Allah itu Rabbun jadi kalau kita menyebut Rabbun dalamannya Rabbun itu al-husna makanya itu Rabbun kenapa bungkusnya keranjangnya asma'ul husna itu adalah Rabbun Rabbun itu mengindu kepada Allah labdul jalalah Alhamdul lirabil alamin tapi Alhamdul lillahi rabil alamin jadi kita itu kita tidak langsung kepada Allahnya ada nanti ada tahapan-tahapannya maka itu disebut Bismillah dengan nama Allah kenapa pakai nama kenapa enggak billahi rahman rahim dengan Allah yang maha pengasih maha penyayang kenapa pakai nama Bismillah rahman ism 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 itu adalah nama nama itu adalah level wahidiyahnya dulu kalau di level sirul asrarnya ahadiyah itu kan enggak ada nama kan blame seperti apa seperti kertas kertas itu kan kalau kita misalnya punya kertas dua sisinya itu nah ini ada tulisannya kan ini kosong ada tulisannya ini ahadiyah ini wahid tapi tetap satu kertas dialah yang satu dalam dua wajah wajah pertamanya ahadiyah blame tapi wajah keduanya Allah ingin mengenali dirinya kuntukan zamahfian aku tadinya adalah gudan rahasia aku ingin mengenal dan memperkenalkan diriku maka aku memperkenalkan diriku dengan menyebutkan nama-namanya itulah asmaul husna jadi lapal ism itu anak tangga untuk bisa sampai kepada Allah maka itu tidak boleh jilai rahmanirahim harus melalui bismillahi rabbon dulu baru masuk kepada Allah jangan loncat tapi ini belum selesai jelasannya lebih panjang dari ini cuma saya khawatir nanti kita membahas masalah ini belum masuk khawatir pertama jadi teman-teman dari ayat 1 2 3 surah 4 menangis Bapak Ibu pasti kita menangis kalau kita menghayati Ya Allah Engkau Allah Engkau Rabbon juga rahmanirahim coba dua-duanya saya sebagai Nasaruddin Umar pribadi tapi saya juga sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal dua-duanya karakernya sebagai pribadi dan sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal tidak ada bedanya Ya kira seperti itu Nah Allah sebagai Lakhtul Jalala dia tetap ar-rahman ar-rahim dia sebagai wahid dia Rabbon dia tetap juga ar-rahman ar-rahim ini pembelajaran jangan memisahkan karakter dirinya sebagai pribadi dan dirinya sebagai pejabat banyak orang kalau tampil sebagai pribadi bagus tapi pejabat kah keras dan lain sebagainya itu bukan mencontoh Tuhan contohi Allah Allah sebagai Allah lapat laliyah ahadiyah dia tetap ar-rahman ar-rahim dia sudah mengejawentah ke level kedua yang disebut wahidiyah disitu tak ada awal yang kita keduanya ada disitu asmalukus simpulnya adalah Rabbon dia masih tetap sebagai ar-rahman ar-rahim biasa dia mengawali dia dengan Allah lafad maskulin tapi membatasi dirinya dengan ar-rahman feminin ar-rahim feminin Allah lebih menonjol sebagai the mother of God daripada the father of God maka itu saya sering mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala lebih menonjol untuk dicintai bukan lebih menonjol untuk ditakuti Allah bukan sosok yang maha menonjol menonjol tapi Allah adalah sosok maha tentu dicintai dari mana bisa kita tahu Allah sendiri yang perkenalkan Bismillahirrahman maha pengasih rahim maha penyayang rabbon maha pemelihara pengasih ditekankan lagi ayat ketiga rahmanirahim jadi al-fatih itu sudah cukup menonton kita sampai ke syurga hanya karena Allah maha pengasih maha penyayang dia tambahkan ayat-ayat panjang sampai 666 ayat hanya Allah maha pengasih maha penyayang karena kalau kita mau ke blok M cuma 2-3 tunjuk bisa salah jalan bisa gak kita salah jalan setiap jengkal ada petunjuk gak bakalan salah jalan jadi makin banyak ayat yang turun tidak bisa orang salah jalan coba kita lihat 10 kemandemennya Nabi Ibrahim 10 poin saja tapi mampu menggiring mereka pengusetiannya ke syurga kita 6666 ayat kebangetan kalau gak masuk syurga kebangetan juga kalau kita mau sesat ya kan Allah teman-teman sudah satu jamin belum masuk ke materi sudah habis waktu tapi gak apa-apa ya Bapak Ibu oke lah kita buka satu poin roh takbir itu ialah tasbih kalau kita mengangkat tangan Allahu Akbar hilangkan egonya ya ada etikanya orang membaca takbir kalau orang itu membaca takbir tapi egonya besar itu kontradiktif dengan lafad yang dibaca itu mohon maaf kalau ada yang menggunakan Allahu Akbar Allahu Akbar bakar bongkar usir serbu jangan-jangan Allahnya hilang yang muncul ada kita tuntutannya dalam Quran bagaimana caranya membaca Allahu Akbar Bapak Ibu Allahu Akbar apa angkat tangan jif ap jadi dalam teori militer orang angkat tangan itu jangan diganggu melanggar ham kita yang jadi salah pengadilan PBB akan menghukum kita kalau orang sudah angkat tangan pasrah jangan diganggu ini bukan cuma angkat tangan melipat kedua tangan kita menjadi kayak mayat begini kalau mayat sudah melipat tangannya seperti itu Allah yang akan proaktif mayatnya yang pasif ini bukan sekedar merangkul seperti mayat mayat begini malah kita ruku itu lita'zim Allahu Akbar ruku kita bahkan bukan hanya ruku membaca Allah Akbar itu sujud kita rendah kita mahkota yang paling tinggi kita ini disentuhkan ke tanah itu Allahu Akbar ego kita sudah tidak ada tapi kita membaca Allahu Akbar marah murka berarti ego kita jadi Allahu Akbar disitu hati-hati disini jangan membaca Allahu Akbar tapi egonya yang bunyi itu gak ada efeknya bumtomu meneriakan Allahu Akbar itu ada rahasianya dia serahkan dirinya semuanya kepada Allahu Akbar memang mungkin terakhir Allah Akbar penyerahan diri atas itu bambu runcing bisa menundukkan tank pesawat sekutu karena Allah ini benar tapi kalau Allah Akbar kita gunyam berisi disini kalah melulut apa Ibu mohon maaf kita tidak sependapat boleh sependapat apa yang saya sampaikan gak ada masalah tapi izinkan juga saya punya bahwa manakala kita membaca Allah akhlaq ialah kita serahkan diri kita kepada Allah la hawla wa la quwata illa billa dia ku'emah kuasa jadi takbir itu bermakna tasbih pensucian Allahuakbar ku'ilang egonya disitu ya ya tambah tadi telat tadi 7 menit ya nah sekarang kita yang kedua takbir ihram lapis-lapis hijab diri Tuhan ini dia hijab apa namanya hijab ada macam-macam pengertian hijab ya beda pengertian hijab menurut ulama' fiksi dan ulama' kesawwuk kalau ulama' fiksi penekanan arti hijab eh wajib kamu harus pakai hijab kenapa karena kalau membuka hijab sama dengan teranjang gitu tapi kalau tasawuf malah justru sebaliknya hei kamu harus bu hijab selama kamu memakai hijab kamu tidak akan sampai ke langit jadi ulama' fiksi menyuruh orang memakai hijab ulama' tasawuf menyuruh orang membuka hijab jangan dipertentangkan kenapa karena hijab menurut ulama' fiksi ialah veil jilba penutup aurat hijab menurut ulama' tasawuf ialah jinding yang memisahkan antara seorang hamba dengan Tuhannya selama masih ada tabir atau hijab maka orang itu tidak akan sampai kepada Tuhan jadi hatihan sama-sama hijab tapi maknanya berbeda ulama' tasawuf muka hijabnya kalau ingin masuk surga ulama' fiksi pakai hijab kalau masuk surga mana yang benar dua-duanya benar kenapa karena hijab yang dimaksud ulama' fiksi itu penutup aurat hijab menurut ulama' tasawuf itu dinding yang memisahkan antara hamba dengan Tuhannya ini yang kita harapkan Bapak Ibu jadi takbir ikhram itu menembus lapis-lapis diri kita dengan Tuhan jadi ialah dinding atau tembok yang menghalangi kita untuk mencapai jarak lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum takbir ikhram kita untuk betul-betul fokus antrasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala diusahakan tidak boleh ada sesuatu apapun selain Allah maka itu berdiri ancang-ancang dulu ketika kita mau takbir tidak terlihiramkan kita sudah terapi sudah berwudhu sudah menutup aurat sudah menghadap ke kiblat sudah mematikan handphone sudah murdiam sudah azan sudah ikhamat syaf Allah Allah berhening begitu kita mengucapkan Allah berhubid ke langit itulah assolatu mi'raj salat itu mi'raj kita jadi takbir itu mi'raj kita maka itu kalau kita sudah ke langit maka itu takbir itu doa ikhita itu doa langit inna salati wanusuki wa mahyayah wa memati lillahi rabbil alamin gak ada keluarga di situ gak ada dagangan di situ gak ada penyakit corona di situ yang ada hanya Allah inna salati sesungguhnya salatku wanusuki ibadahku wa mahyayah hidupku wakilku lillahi rabbil alamin hanya Tuhan semesta alam gak ada yang lain itu bahasa langit jangan mencapkan itu tapi hati kita inilah takbir ikhram menembus lapis-lapis hijab kita dengan Tuhan hijab ialah dinding alangi kita kata hadis 70 ribu hijab ini yang kita akan tembus jangan ditambah kita harus menguranginya pada saat kita takbir kita mengangkat kedua tangan kita yang terhadap ke kiblat jadi kedua tangan kita takbir begini Bapak Ibu kedua telapak tangan kita menghadap ke kiblat apa itu kiblat ka'bah apa itu rumah Allah sana wajah wajah iya lillahi patar samawatu nangis orang yang betul-betul menghayati takbir teman-teman satu jam kita bersama baru dua padahal ada 12 gimana caranya mau lanjut lanjut pak tapi bukan hari ini insyaallah kita cari waktu lain ada yang ingin bertanya mungkin pasti kita kasih waktu lima menit ada yang ingin bertanya atau mengusulkan apa silahkan mohon maaf 96 96 selamat menikmati